Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Buat para mekanik dan para operator Dimanapun anda berada Saksikan terus video saya Dan jangan lupa subscribe channel saya Dimana channel ini Membahas seputar Alat berat dan otomotif Jangan sampai ketinggalan Karena ini adalah Tempat untuk belajar Dalam mengembangkan Experience dan kompotensi Untuk setiap operator dan mekanik Untuk itu Silahkan lihat video berikut ini Oke pada kesempatan kali ini Saya Menjelaskan sedikit Dan berbagi ilmu Tentang manfaat Dari waskit Yang ada pada turbo Nah Pada turbo charge Khususnya untuk alat berat Biasanya dilengkapi dengan komponen Yang terpasang pada turbo charge Nah ketika kita melihat komponen Bentuknya seperti ini Pada turbo charge Maka ini nah Nama komponennya biasa disebut sebagai Wasket Nah Fungsi daripada komponen ini Adalah Untuk mengatur boost pressure Yang akan masuk ke dalam Air intake system Hushnya untuk di Engine Agar tidak terjadi Over charge Atau Tekanan berlebihan Pada boost pressure Untuk melihat komponen ini Biasanya Dilengkapi pada turbo Caterpillar Dan bahkan mungkin di unit Lain juga Sering kita jumpai Seperti ini Cara kerjanya adalah Dia mengatur Pembukaan Exhaust gas Yang dari dalam Engine Setelah melewati Exhaust manifold Kemudian nanti akan dikeluarkan Ke muffler Ini adalah muffler Untuk memahami Cara kerja Daripada Wasket ini Maka kita harus Pahami dulu Cara kerja Daripada Turbo charge Dimana fungsi Daripada turbo charge Pada setiap Engine Adalah Untuk memadatkan Udara yang akan Masuk ke dalam Intake manifold Dengan cara Melakukan Kompresi Dimana turbo ini Bekerja Berdasarkan Exhaust gas Yang dikeluarkan Oleh engine Sebelum dibuang Ke muffler Atau ke Knall port Dengan saluran Exhaust gas Inilah yang memutar Si Turbin Sehingga Turbin juga Ikut Memutarkan Si blower Sehingga Sisi blower Yang ada disini Itu menyedot Udara dari Air cleaner Kemudian nanti Akan Dimasukkan Kedalam Air intake Tetapi Sebelum masuk Ke air intake Didinginkan Terlebih dahulu Pada After cooler Semakin tinggi putaran Daripada Exhaust gas Artinya Aliran udara Dari Exhaust gas Yang akan Keluar ke muffler Maka Semakin tinggi Pula Putaran Pada Impeller Sehingga Ketika Semakin tinggi Putaran Yang ada Pada Impeller Turbo Maka Semakin tinggi Pula Tekanan Pada Intake Maniple Atau Boost Pressure Yang akan Masuk Kedalam Ruang Bakar Untuk Dibakar Kedalam Dan Menciptakan Tenaga Di dalam Engine Itu sendiri Tentunya Dengan Meningkatnya Tenaga Engine Atau Horsepower Yang ada Pada Engine Tersebut Tentunya Semakin Bagus Tetapi Ada Sesuatu Batas Maksimum Yang harus Dibatasi Jangan Sampai Melebihi Daripada Kapasitas Engine Tersebut Setiap Operator Menginginkan Engine Itu Kuat Atau Memiliki Horsepower Yang lebih Besar Tetapi Untuk Meningkatkan Light Time Daripada Engine Maka Kita harus Tahu Juga Bahwa Setiap Engine Mempunyai Kapasitas Maksimum Dengan Memberikan Beban Yang berlebih Kepada Engine Dengan Cara Menambahkan Tekanan Udara Yang masuk Kedalam Silinder Maka Light Time Bisa Lebih Cepat Untuk Itu Pada Sistem Caterpillar Ini Dilengkapi Dengan Wasgate Dimana Wasgate Ini Komponennya Ada Bentuk Kayak Silinder Bentuk Tabung Kemudian Di ujung Tabung Ini Ada Linkage Atau Sambungan Dan nanti Akan Dihubungkan Ke Sisi Turbin Ini Adalah Turbin Dihubungkan Nanti Salurannya Dari Exos Gas Dia akan Keluar Kesini Kemudian Udaranya Atau Exos Gas Lari Kemapler Kemudian Disini Ada Saluran Khusus Ada Saluran Khusus Sebagai Tempat Palepnya Di Dalam Nah Kemudian Di Salah Satu Sisi Disini Ada Selang Warna Biru Dimana Selang Warna Biru Ini Itu Dihubungkan Dari Sisi Blower Ya Ketika Lihat Dari Sisi Blower Daripada Turbo Dia Ngambilnya Tekanan Dari Sini Cara Kerjanya Adalah Ketika Engine Running Otomatis Dia Pasti Akan Mengeluarkan Exos Gas Exos Gas Yang Keluar Nanti Akan Memutar Turbin Yang Ada Di Dalam Turbo Kemudian Dia Bersama Sama Memutar Si Impeller Pada Turbo Karena Impeller Berputar Maka Dia Menciptakan Tekanan Yang Awalnya Di Isap Dari Air Cleaner Kemudian Diteruskan Masuk Kedalam After Cooler Dengan Tekanan Itulah Sebagian Akan Masuk Melewati Selang Ini Ketika Terjadi Tekanan Yang Berlebihan Pada Selang Ini Maka Di bagian Dalam Daripada Silinder Untuk Komponen Westgate Ini Akan Mendorong Route Ini Ke Kanan Dengan Terdorong Route Ini Ke Kanan Ini Saya Tidak Bisa Praktikkan Pergerakannya Karena Ini Lumayan Berat Untuk Mendorong Butuh Tekanan Kuat Dengan Terdorongnya Route Ini Ke Arah Kiri Maka Dia Akan Membuka Jalur Bypass Yang Dari Exos Manipul Itu Langsung Dibepas Langsung Masuk Kedalam Mapper Tujuan Tujuan Untuk Dilakukan Bypass Adalah Agar Exos Gas Yang Dikeluarkan Oleh Exos Manipul Itu Tidak Melewati Si Turbin Dengan Adanya Bypass Ini Maka Putaran Si Turbin Pasti Akan Menurun Dengan Menurunnya Putaran Pada Si Turbin Maka Putaran Pada Impeller Pada Turbo Juga Pasti Akan Ikut Turun Sehingga Dengan Menurunnya Putaran Daripada Turbo Charge Di Bagian Pump Atau Di Bagian Impeller Boost Pressure Juga Akan Turun Sehingga Tenaga Engine Itu Dibatasi Tenaganya Dengan Cara Apa Dengan Cara Meredus Boost Pressure Yang Akan Masuk Kedalam Ruang Bakar Seperti Itu Cara Kerja Daripada Komponen Westgate Yang Terpasang Di Turbo Khususnya Di Engine Caterpillar Atau Engine Yang Kapasitasnya Sangat Besar Kebetulan Engine Ini Yang Saya Jelaskan Adalah Engine Caterpillar Seri C18 Acer Dan Engine Ini Kebetulan Digunakan Untuk Eskavator Cat 390 Kemudian Yang Perlu Saya Jelaskan Lagi Disini Adalah Untuk Tipe Westgate Ini Itu Ada Dua Yang Pertama Tipe Mekanikal Mekanikal Seperti Ini Dia Memanfaatkan Langsung Udara Bertekanan Masuk Kedalam Silinder Ini Kemudian Dia Mendorong Si Link Yang Kedua Adalah Tipe Elektrik Tipe Elektrik Ini Biasanya Kalau Dikaterpillar Tekanan Yang Ada Di Dalam Impeler Turbo Chas Itu Disensor Dengan Pressure Sensor Dengan Pressure Sensor Itu Nanti Akan Mengaktifkan Suatu Solenoid Dan Solenoid Nanti Itu Akan Menggerakkan Si Linkek Ini Supaya Solenoid Membuka Jalur Bypass Yang Ada Di Dalam Turbin Turbo Chas Sekian Untuk Materi Penjelasan Saya Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Belum Mengerti Tentang Cara Kerja Daripada Turbo Chas Yang Dilengkapi Dengan Wasket Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih